selamat pagi anak-anak ibu apa kabarnya hari ini ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya oke baiklah untuk 2 minggu ini kita akan mereview pelajaran kita mulai dari bab 1 sampai bab terakhir yang kita pelajari kemarin jadi ibu minta siapkan catatan kamu dan catat review pelajaran kita karena ini nanti akan penting untuk ujian semester oke anak kita mulai belajar ya yang pertama itu kita masuk ke bab yang pertama aspek yang pertama yaitu aspek kerajinan yaitu kerajinan bahan lunak nah apa itu kerajinan bahan lunak kerajinan yang dibuat atau yang diolah menggunakan bahan-bahan yang bersifat lunak nah untuk bahan lunak itu sendiri adalah bahan yang bersifat lunak elastis dan mudah dibentuk itu dia untuk bahan lunak nah untuk prinsip kerajinan bahan lunak itu sendiri dia ada 3 yang pertama keterampilan tangan dimana kerajinan masih dibuat dengan menggunakan tangan manusia kemudian yang kedua keterampilan teknik dimana kerajinan dibuat dengan kegiatan yang berulang-ulang tetapi tetap menguntamakan teknik yang terus berkembang kemudian ke daerahan atau tradisional kerajinan yang dibuat memiliki nilai praktis dan serbaguna tetapi tetap dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku nah untuk kerajinan bahan lunak itu sendiri ada 2 yaitu kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan kalau untuk bahan lunak alami dia seperti tanah liat getah nyatu kulit untuk bahan lunak buatan itu ada flour clay ada sabun dan lilin oke kita lanjut ya nah dari materi yang sudah ibu ulangi tadi ini ada ada 3 soal satu bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang berasal dari alam yang belum dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia salah satunya tadi apa nak? tadi sudah kita pelajari sama-sama kan? iya jawabannya itu adalah tanah liat dicatat ya nak? dicatat kemudian yang kedua bahan yang bersifat lunak elastis dan mudah dibentuk itu tadi disebut bahan apa? iya bahan lunak sekali lagi ingatkan dicatat ya kerajinan yang dibuat memiliki nilai praktis dan serbaguna tetapi tetap dipengaruhi oleh adat-adat yang berlaku merupakan prinsip kerajinan yaitu kedaerahan tadi sudah kita bahas di slide yang pertama jadi setiap slide itu dipahami supaya ketika masuk ke soal kamu sudah tahu jawabannya oke kita lanjut ya selanjutnya itu adalah proses produksi kerajinan bahan lunak alam nah ini bahan lunak alam aja dulu yang kita bahas sekarang minggu depan baru bahan lunak buatan pertama kerajinan keramik kerajinan yang terbuat dari tanah liat dengan kerajinan keramik asal kata keramik ini adalah keramos ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran untuk teknik pembuatannya itu sendiri ada lima dimulai dari teknik piji tekan atau pins teknik pilin teknik lempengan kemudian teknik cetak dan teknik putar paham ya nak kemudian yang kedua kerajinan kulit berasal dari kulit sapi kulit kambing kerbau buaya yang dapat dijadikan bahan dasar kerajinan contohnya itu adalah dompet topi jeket sepatu ikat pinggang dan lain sebagainya kemudian kerajinan adonan tepung atau flour clay dah kemudian kerajinan getah nyatu nah perhatikan soalnya nomor 1 asal kata keramik adalah keramos bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang berasal dari iya dari tanah liat ya tadi baru kita bahas kemudian teknik pins teknik coil teknik slab teknik putar teknik cetak merupakan teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kerajinan keramik ya kerajinan keramik kemudian produk kerajinan kulit seperti tas sepatu wayang jaket merupakan hasil kerajinan dari nah ini sudah ada kata kuncinya ya nak kerajinan kulit itu jawabannya ya sudah dicatat nak baik kita lanjut ya kemudian kita masuk ke bab yang kedua aspek rekayasa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditapsirkan dari pesan atau kumpulan pesan komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain nah itu semua tercakup dalam TIK payung besar terminologi yang mencakup keseluruhan peralatan teknis untuk apa untuk memproses dan menyampaikan informasi nah untuk sejarah perkembangan TIK itu ada dua pertama masa prasejarah kemudian satu lagi nanti adalah masa modern atau masa sekarang nah kalau untuk masa sekarang kan anak-anak ibu sudah tahu ya perkembangan TIK itu bagaimana dimana sudah canggih sudah ada telepon TV radio dan lain-lain kalau dulu nak tidak ada itu jadi dia dikenal dengan masa prasejarah yang pertama kali itu 3000 sebelum Masehi disini adanya simbol piktografi tulisannya itu menggunakan simbol piktografi kemudian 2900 sebelum Masehi itu bangsa Mesir kuno mulai menggunakan huruf hieroglif jadi dibedakan ya nak piktografi dengan hieroglif kemudian 500 sebelum Masehi itu manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus nah dia digunakan sebagai kertas ini ditemukan di sekitar sungai Nil kemudian 105 sebelum Masehi ini bangsa Cina itu sudah berhasil menemukan kertas tapi kertasnya belum sesempurna sekarang dan untuk media komunikasi itu kalau zaman dulu manusia itu masih menggunakan media komunikasi seperti asap lonceng daun-dontar coba kamu lihat catatan kamu itu ada kan nah kalau untuk media komunikasi sekarang nak sudah tidak ada lagi asap sudah ada handphone tv radio dan lain-lain kita perhatikan soalnya nak nah ini dia untuk soalnya nomor 1 2900 sebelum Masehi bangsa mesir kuno menggunakan huruf yang juga sebagai simbol komunikasi yaitu tadi huruf apa nak huruf apa tadi iya huruf hieroglyph ya huruf hieroglyph kemudian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia itu disebut apa disebut teknologi ya teknologi payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi itu disebut apa disebut apa tadi kalau dia dikumpulkan teknologi informasi dan komunikasi itu disingkat jadi apa nak iya tik jawabannya tik kemarin waktu ujian bulanan ada yang menjawab kit ada yang menjawab tik jawabannya itu adalah tik oke ya kemudian media komunikasi pada masa kuno nah untuk menjawab ini nanti kalau misalnya kamu lihat ada hp berarti bukan ada tv bukan disini ada radio bukan karena dulu belum ada masa kuno itu belum ada ini semua yang ada itu apa ada asap ada prasasti ada lonceng oke demikian pembahasan kita hari ini anak ibu harap ini kamu catat karena ini sangat penting untuk ujian kamu supaya kamu mendapatkan nilai yang baik ya baiklah terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah memperhatikan ibu minta tetap belajar tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih